...sejangan ke Yenvela. ...bunan总是整个... ...sangju bufu的话, ...koy anggar menengguy lah. ... ... ... ... Akhirnya telur hewan spiritual Cuyu menetas juga. Tapi dia sedikit kecewa dengan wujud hewan spiritualnya itu yang berbentuk ular kecil berwarna kuning. Cuyu melihat jika ular kuning itu tidak memiliki kemampuan apapun. Dia lalu menanyakan kepada Feikian mengenai kemampuan khusus hewan spiritualnya itu. Namun Feikian sepertinya juga masih bingung dan lalu kemudian pergi begitu saja. Ketika Cuyu dalam keadaan kebingungan itu, ...dari luar Xiaonan menyerukan, ...jika saat ini dia harus segera pergi ke aula pertemuan untuk menghadiri rapat bersama Ketua Sekte. Di mana saat ini Ketua Balai Wang, bernama Wang Peng, mengajukan protes terhadap Shen Ran. Karena selama menjabat sebagai Ketua Cabang Sekte Pemusnah di Kota Batu Hitam, ...wanita itu sudah tiga kali menaikkan jumlah batu roh yang harus mereka setor. Hal itu tentu membuat mereka semakin kesusahan. Wang Peng juga mencoba menghasut para Ketua Balai yang lain. Namun Shen Ran berkata jika itu semua sudah menjadi keputusannya. Apabila Wang Peng tidak setuju, ...dia bisa menantangnya bertarung dan menggantikan posisinya sebagai Ketua Cabang. Wang Peng pun menjawab jika kebijakan Shen Ran itu hanya akan menyebabkan perselisihan internal sekte. Peraturan seperti hanya ada di sekte Cabang Batu Hitam saja, ...sedangkan di cabang lain tidak ada aturan tersebut. Ujar Wang Peng mencemoh. Hal itu membuat Shen Ran semakin marah. Dia pun seketika menyerang pria tersebut, ...dan menjatuhkannya hanya dengan sekali serangan. Kejadian itu membuat Ketua Balai yang lain kaget, ...tapi mereka tidak berani untuk bertindak. Saat ini kultivasi Shen Ran berada di tahap pemahaman, ...sedangkan Wang Peng masih berada di tahap tubuh murni tingkat tulang. Yang tentu saja dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Shen Ran. Shen Ran pun lalu menugaskan jika semua peraturan ini memang dia yang buat. Apabila ada di antara kalian yang tidak puas, maka bisa menantangku bertarung. Namun jika kalian tidak memiliki keberanian, maka patuhi saja. Ujar Shen Ran mengancam yang lainnya. Cui pun lalu bangkit dari kursinya. Dia berkata jika dia akan mematuhi semua aturan dari Shen Ran, ...dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan ketuanya itu. Perkataan Cui tersebut membuat amarah Shen Ran mulai meredah, ...dia pun lalu pergi meninggalkan ruang pertemuan tersebut. Setelah Shen Ran pergi, Ding Ming sebagai wakil ketua meminta mereka membawa Wang Peng untuk diobati. Mengenai setoran Batu Roh, Ding Ming meminta mereka semua untuk melakukan yang terbaik. Jika nantinya ternyata masih belum cukup, ...Ding Ming berjanji jika dia akan bicara kepada Shen Ran untuk menjamin keselamatan mereka. Ucapan Ding Ming itu membuat para ketua balai menghormatinya. Karena selama ini, Ding Ming selalu memahami kesulitan mereka sebagai ketua balai. Mereka pun berjanji jika di masa depan, mereka akan patuh dan mengikuti perintah Ding Ming. Ketika Cui kembali ke rumah, dia disambut oleh pelayannya Xiao Nan yang tanpa sengaja menyundul perutnya. Cui yang kesakitan lalu masuk ke dalam dan mengunci pintu, lalu memanggil Fei Qian. Dia bertanya kepada wanita tersebut mengenai caranya meningkatkan kultivasi dengan cepat di dunia Jiu Huang ini. Fei Qian pun menjawab jika Cui harus mendapatkan poin dulu dengan menyelesaikan beberapa misi individu. Kemudian Cui bisa menukarkan poin dengan buku teknik, pil ajaib, ataupun hewan spiritual. Fei Qian juga mengatakan jika selain tugas utama, Cui juga bisa mendapatkan poin dengan mengerjakan tugas sampingan. Tugas sampingan itu berupa misi membasmi kejahatan, yaitu dengan cara membunuh para kultivator jahat. Jumlah poin yang didapat tentunya juga berbeda, itu semua tergantung dengan ranah kultivator jahat yang dia bunuh. Semakin tinggi tingkat kultivator, maka semakin banyak poin yang didapat. Setelah menjawab pertanyaan Cui, Fei Qian pun pergi. Tapi kemudian Cui mengetahui jika Xiaonan berada di atas atap menguping pembicaraan mereka tadi. Namun untungnya, Xiaonan tidak sempat melihat wujud Fei Qian. Dia tadi hanya mendengar suara keributan dari dalam rumah, makanya dia mencoba untuk mengintip. Xiaonan kemudian bertanya kapan Cui akan mengajarinya teknik spiritual. Cui pun kemudian memberikan kitab nirvana kepada Xiaonan, dan meminta pelayannya itu untuk mempelajarinya dengan serius. Cui berkata jika Xiaonan tidak boleh keluar rumah, sebelum dia berhasil menguasainya. Selagi Xiaonan berlatih, Cui pergi menenangkan diri di atas atap bersama hewan spiritualnya. Tanpa dia duga hewan spiritualnya itu menghabisi semua ayam yang baru saja dia beli. Hal itu tentu membuat Cui kesal. Sebagai hukumannya, Cui menyuruh ular kuning itu mengirim surat kepada seseorang. Tapi tanpa diduga, seseorang datang menyerangnya secara tiba-tiba. Untung saja saat itu Ding Ming datang, sehingga orang misterius itu pun segera kabur. Ding Ming lalu berkata jika belakangan ini nama Cui cukup terkenal. Jadi mungkin saja ada orang lain yang ingin membunuhnya untuk memberi contoh kepada yang lain agar tidak memberontak. Cui pun berpikir apakah orang itu adalah Shen Ran. Ding Ming pun membenarkan kecurigaan Cui tersebut, sekaligus memuji kemampuan pemahaman Cui menganalisa sesuatu. Sedangkan Cui yang menyadari nyawanya dalam bahaya, lalu berencana pergi meninggalkan kota batu hitam. I Ding Ming menahannya. Karena jika Cui pergi, itu sama halnya dengan memberontak, dan dia pasti akan selalu diburu. Sebagai gantinya Ding Ming memberikan Cui sebuah pil. Ding Ming berkata jika Cui memakan pil tersebut, maka kultifasinya dengan cepat akan naik ke tingkat saraf, bahkan puncak tubuh murni. Sehingga dengan demikian, maka dia memiliki kemampuan melawan Shen Ran. Karena walaupun saat ini Shen Ran telah berada di tahap pemahaman, namun kultifasi wanita tersebut masih tergolong lambat. Ditambah lagi keterampilan dan pengalaman bertarung Cui sangat tinggi. Jadi peluang Cui menang cukup besar. Awalnya Cui curiga, jika memang kekuatan pil ini sangat hebat, kenapa Ding Ming tidak melakukannya sendiri? Tapi Ding Ming berkata jika bakatnya sangat terbatas. Jadi walaupun dia meminum pil ini pun tidak akan banyak membantu. Sehingga Cui pun percaya dan menerima pil pemberian Ding Ming tersebut. Kemudian Cui kembali ke rumah, dan dia melihat Xiaonan masih fokus berlatih kitab Nirvana. Dia pun lalu pergi ke kamar sebelah, di sana Cui membuka sebuah surat yang dibawa oleh ular kuning. Surat itu berisi tentang janji temu dengan seseorang. Keesokan harinya di ruang pertemuan sekte, Shenran kembali menanyakan mengenai setoran batu roh kepada semua ketua balai. Wang Peng yang belum berhasil mengumpulkan kristal roh, kembali mendapat pelajaran dari Shenran. Untung saja Cui menangkap pria tersebut ketika dia akan terjatuh. Shenran kemudian lalu menanyakan kepada Cui, apakah dia telah berhasil mengumpulkan kristal roh. Tapi alih-alih menyerahkan kristal roh, Cui malah menantang Shenran bertarung. Hal itu tentu membuat semua orang terkejut. Karena setahu mereka, saat ini Cui masih di tahap daging tubuh murni. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi Shenran yang berada di tahap pemahaman. Tapi meskipun begitu, semua ketua balai berharap Cui menang, karena mereka sudah muak melihat kelakuan Shenran selama dua tahun ini. Singkat cerita pertarungan mereka pun dimulai. Shenran sangat terkejut mengetahui jika Cui telah berada di tahap puncak tubuh murni. Begitu juga dengan semua orang di sana. Mereka tidak menduga jika Cui yang awalnya berada di tahap daging, bisa melangkah ke puncak tubuh murni dalam sekejap. Kali ini Cui mengambil inisiatif menyerang, dan dengan sekali gerakan, Cui mematahkan leher wanita tersebut dan mengalahkannya. Semua orang yang hadir sangat terkejut, mereka tidak menduga jika Cui berhasil membunuh Shenran. Dan scene ini pun mengakhiri episode tiga kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.